Sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menghadirkan sebelah saksi hari ini yang sebagian besar polisi, termasuk di antaranya enam terdakwa perintangan penyelidikan kasus Yosua. Apa yang hendak digali jaksa dan hakim dari relasi kuasa dan kuatnya pengaruh Sambo ini, lalu mengapa kini mantan anak buah Sambo marah dan merasa dikorbankan? Sudah bergabung bersama kami saat ini mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno dan kuasa hukum keluarga Yosua Nelson Simanjuntak. Bang Nelson, Pak Ugroseno, selamat sore apa kabar? Selamat sore Mas, kabar baik. Saya mulai dengan Anda dulu Pak Ugroseno. Saksi-saksi ini beberapa diantaranya pangkatnya kombes, ada yang berikjen. Posisinya cukup signifikan dan mereka kena prank, dibohongi. Kok bisa? Bisa jenderal ini berbohong begitu? Menurut Anda gimana tuh Pak Ugroseno? Ya ini sebetulnya yang disidangnya kasus apa dulu? Kasus OJ-nya atau kasus pembunuhan? Untuk kasus pembunuhannya juga, kasus OJ-nya juga, karena kan dikenakan dua dakwaan begitu kepada Verdi Sambo ini? Ya kan, berarti kan sidangnya ada dua kasus. Karena yang sidang ini sidang pokoknya pembunuhan yang direncanakan oleh Verdi Sambo atau sidang OJ karena katakanlah merusak TKP seperti itu. Saya belum tahu nih. Kasus apa yang disidangkan sekarang? Tadi salah satu polisi bahkan menangis karena mengikuti perintah dari Verdi Sambo untuk mengamankan itu tadi, terutama mengamankan CCTV itu tadi, dan kemudian sekarang menyesal karena mengikuti arahan, mengikuti perintah dari atasan ini. Gimana menurut Anda Pak? Ya kalau dalam sidang pokok pembunuhan yang direncanakan kan terpisah dengan katakanlah yang bagian dengan OJ tadi. Saya dari awal sudah bilang, kalau sidang OJ ini sebetulnya Hindira Korniawan, Pak Akus, dan sebagainya ini, ini kan cukup dengan kode etik. Yang saya sayangkan itu kenapa ini kode etik masuk ke bidanan. Tapi kalau dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan 6 orang tadi, itu mereka sebagai saksi apa? Bukan melihat, bukan mendengar, bukan mengalami. Ini yang perlu diluruskan bagi saya, karena kalau dicampur-campur saya sendiri ikut bingung. Jadi tidak sepatutnya mereka yang awalnya dimasukkan dalam kasus OJ ini tidak perlu masuk ranah pidana menurut Anda begitu? Tidak perlu. Yang katakan OJ cukup dengan kode etik, penegaan kode etik, kemudian kalau yang Verdi Sambo adalah Verdi Sambo. Dan kasusnya 6 orang itu Verdi Sambo, di samping dia melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang direncanakan, juga melakukan obstruction of justice. Tapi kalau bagi yang Indra Kurniawan, Akus, dan lain-lain, itu masuk cukup dengan kode etik. Karena di mana-mana tidak ada kode etik di ranah pidana. Dan menurut Anda, Verdi Sambo ini punya pengaruh yang cukup kuat begitu? Bisa mengarahkan banyak pihak, mengarahkan banyak orang untuk bisa mengikuti segala arahannya begitu? Ya, ini yang perlu diperbaiki. Dari awal saya bilang, ini kembali kepada pedoman hidup dan pedoman kerja kita. Jadi, selama ini orang merasa bahwa setiap anggota PORI itu harus tunduk setia saat pada pimpinannya itu tidak ada. Kalau tunduk setia saat itu kepada negara, pimpinan negara, pada undang-undang dan aturan. Ini mungkin yang harus ditegakkan kembali, sehingga ke depan nanti hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Oke, saya mau ke Bang Nelson sekarang. Bang Nelson, merespon dari apa-apa saja keterangan, pengakuan, bahkan merasa diprank, merasa dibohongi, dikorbankan. Anda melihatnya bagaimana nih? Baik, saya ngasih pendapat dari sisi lain dulu yang berbeda ya. Pertama ini sudah masuk tujuh bulan. Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan ya. Karena kami mengikuti terus. Aroma yang tidak sedap akan muncul belakangan. Ini pertama ya. Yang kedua, Deloitte dengan lagunya Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Yang ketiga, tentunya ini mulai berjalan di pengadilan teori-teori lembroso dan sebagainya teori-teori pidana. Kenapa selaku kuasa hukum kami mengikuti terus 12 saksi korban tuntas. Dua hari saja. Ini sudah hampir puluhan ya. Melibatkan ada beberapa kita sebut kelompok tadi. Tersangka terdakwa sama tadi Pak Jeral mengatakan kode etik. Nah, jadi timbulnya masalah penyesalan, nangis, terlambat itu termasuk kode etik. Ijinkan saya masuk di sana di kode etik pun kalau sampai kepada hukuman tidak dengan hormat, pencopotan dan sebagainya ya akan berakhir pada waktunya karir itu secara tidak sempurna. Dari sinilah mari kita lihat kesaksian itu pun atau katakan andai kata ini. Jadi bukan praduga. Kalau saya penyidik yang selama ini terlatih dikelat dan tentunya jam terbang, ya tahu bahwa ini perintah atasan, di bawah tekanan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita masukkan kategori dari awal ini adalah pasal 340, 338, baru junto kebersamaan itu 55-56 KUHP. Di sini baru kita lihat, baru sekarang muncul semua satu persatu, satu persatu. Satu divisi bisa terlibat di dalamnya, mulai dari rentannya. Ijinkan kita menyebut dari mulai Polres Jakarta Selatan, kita minta ditingkatkan di Polda Dirawatkan sampai ke Mabes Polres. Oke, mereka kan sudah tahu bahwa mereka menjalankan perintah dan salah baru sekarang mengakui mereka dibohongi dan dikorbankan. Kalau menurut Anda mereka lagi playing victim begitu di muka sidang? Iya. Kalau di punggak sidang, ya. Tetapi ketiga di bawah komandoan, itu hati nurani. Saya izin mengutup Pak General tadi, Pak Ugro Seno, yang mana perintah pimpinan yang diikuti. Saya lama di birokrat, saya lawan kalau itu bawa ke jurang. Itu etika loh. Di situ etika. Ngapain kita korbankan kita hanya demi kepentingan daripada individual tadi? Kita bela negara, bela bangsa, bela masyarakat. Demikian. Oke. Pak Ugro Seno, Anda melihatnya apakah para saksi ini yang awalnya mereka menjalankan perintah dan sekarang baru merasa dibohongi, baru merasa dikorbankan jadi playing victim juga di muka sidang? Ya, sama semua orang jadi bingung. Karena perkara ini dari awal sudah digabungkan. Antara yang pelanggaran kode etik murni dan pelanggaran pidana murninya. Jadi, bagi enam orang itu, mereka nanti akan berperan sebagai tersangka dan saksi. Saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami. Kemudian ditambah dengan, sekarang di kode etik tidak dibuka tuntas. Mereka digabung-gabungan antara Hendra Purniawan, Agus, Tuk, dan sebagainya tadi. Ini, sayang di luar, ini sidang ini sebetulnya. Betul-betul. Oke, mohon maaf. Kita coba perbaiki komunikasi dengan Pak Ugro Seno. Saya mau kembali ke Bang Nielson. Bang Nielson, sudah tahu salah, sudah tahu itu tidak baik untuk keselamatan mereka dan karir mereka, tapi tetap mengikuti arahan. Bahkan tidak mampu membantah omongan Sambo, arahan Sambo untuk tetap melakukan itu. Jadi, apa yang salah ya menurut Anda ini? Satu hal ya, saya larikan sedikit. Hotel Kilo, bintang satu ya. Hendra Purniawan disebut Pak Ugro Seno. Dia khusus naik pesawat loh ke rumah itu. Itu tadi kejadian terakhir dengan bibinya ini ya. Di sana main paksa, cara-caranya mengalahkan gerakan September puluhan tahun yang lalu. diperiksa, dipaah, segala macam kekerasan itu. Apa harus begitu lagi? Rumah ditutup, segala macam. Nah, sekarang saya merenungi nasib saya. Tuh, salah satu ya. Apa yang mau direnungi? Masa enggak tahu menyewa pesawat tersendiri? Uang enggak tahu kita, uang negara itu, uang mana lagi nih konspirasi itu. Begitulah kawan-kawan yang di bawah kombes itu. Kasihan kita sebenarnya. Apa namanya, tidak tega. Tetapi apa yang kau lakukan itu? Yang kau terimakan itu. Baik. Jadi ya, perbuatan itu, masa dia enggak tahu ada yang sengaja merusak CCTV? Sampai TV itu katanya dirusak oleh halilintar petir? Nah, mau kita BAP petir waktu itu kan? Nah, yang begini-begini kan enggak masuk akal. Di rumah yang komplit, katakan di rumah dinas, apapun ada ya. Sampai di lingkungan itu, kenapa harus disembunyikan? Darah yang dicuci, pembantu yang membangkang. Aduh, ini udah cukup panjang ya. Nah, Pak Ogroseno, saya kandah lagi. Kalau kita lihat selama ini untuk aspek obstruction of justice itu kan mengarah pada perusahaan penghilangan CCTV. Tapi bisakah diarahkan untuk hal yang lain? Misalnya, keberangkatan ke Jambi, bertemu dengan keluarga, kemudian pengusutan untuk izin senjata, TKP, datang ke TKP, hal-hal lain semacam. Itu masih bisa tidak disinggung ke arah obstruction of justice? Ini sudah, menurut saya, sudah kesalahan dari awal. Seharusnya yang dikaitkan obstruction of justice yang murni dilakukan oleh Brigjen Hindra Korniawan, Agus, dan kawan-kawan tadi, itu disidangkan di kode etik terbuka. Jadi masyarakat melihat, mana yang pelanggaran kode etik murni, mana yang pidana. Kalau dicampur seperti ini, kita bingung. Karena menurut keterangan KUHAB saja, penjelasan saksi itu apa? Saksi sebagai apa? Kalau saksi hanya dikaitkan dengan merusak CCTV, mungkin dirusak atau tidak, pergi tadi kemana, ke naik pesawat. Itu yang harusnya dipisahkan antara kode etik murni dan pidana murninya. Karena ini sudah dicampur sampai sekarang, kita juga bicaranya kadang-kadang tidak bisa digabungkan seperti Bang Nelson tadi katakan. Memang benar, Hindra Korniawan pergi ke sana naik pesawat. Kalau disidang kode etik dibuka kepada publik, naik pesawat pakai pesawat apa-apa, ya dari mana? Silahkan publik tahu, tidak ada masalah. Karena ini kasus sudah milik publik. Jadi tidak perlu kode etiknya ditutupi, menurut saya. Ini dari awal sudah menurut saya agak membingungkan seperti itu. Maka kemudian kalau Anda lihat peran Susanto dan Brigjen Beni Ali yang bisa kemudian mengusut, kemudian izin dari penggunaan senjata, lalu kedatangan mereka ke TKP, ini masih bisa diusut lebih lanjut lagi ya sebetulnya, enggak sebatas untuk pengawasan dari CCTV itu sendiri? Ya, kode etik kan dibuka semuanya apa yang terjadi setelah peristiwa pidana itu terjadi. Jadi begitu peristiwa pidana pokok terjadi, apa yang terjadi itu yang dikode etik. Karena mereka tidak terlibat kasus pembunuhan yang direncanakan. Jangan dicampur-campur, batasnya harus jelas nih. Kalau masuk jembatan Sirotol Mustakim itu jembatannya harus jelas, kiri atau kanan gitu saja. Baik, terima kasih banyak untuk sudut pandang Anda, Pak Ugrosedo, dan juga Bang Naso Simanjuta sudah dibagikan bersama KBD Kompas TV. Saya selalu untuk Anda berdua. Terima kasih. Terima kasih.